Gedung Direktorat Reserse Kriminal khusus di Treskrimsus Polda Sumut terbakar, Kamis tanggal 25 Agustus tahun 22 malam. Hingga kini, belum diketahui pasti penyebab gedung tersebut terbakar informasi diperoleh. Peristiwa ini terjadi sekira pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Di mana, api diketahui membakar salah satu ruangan yang berada di lantai dua gedung tersebut. Melihat api yang membesar, beberapa petugas di Polda Sumut berupaya memadamkan api dengan gas pemadam racun api. Petugas Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran K2K Kota Medan yang mendapatkan laporan, juga turun untuk memadamkan api. Api itu sendiri akhirnya dapat dipadamkan sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Usai memadamkan kebakaran, petugas damkar kemudian melakukan proses pendinginan. Kasubit Pengmas Kolda Sumut, AKBP Herwani